Apa yang dilakukan sekarang katanya karena di jebak oleh Tuhan. Tuhan menjebak dia. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dan siapa dia? Mari kita panggil Julianto Eka Putra. Thank you, thank you. Terima kasih. Sayang, terima kasih. Iya, silakan duduk. Iya. Warnaan baju Anda senada dengan sofa saya ya. Panggilannya siapa ini? Saya biasa teman-teman panggil saya Kojul atau Julianto. Kojul? Iya. Oke, Kojul atau Julianto. Saya panggil Kojul aja ya. Boleh, silakan. Omong-omong Anda berasal dari mana ini? Saya asal di Surabaya, Bang. Surabaya, pekerjaan Anda sekarang apa? Saya enterpriser atau distributor dari perusahaan social network marketing atau yang juga banyak orang kenal dengan nama multi-level marketing, HDI. Kalau tadi dokter Hana melakukan pengobatan ya gratis, kemudian menolong orang-orang yang tidak mampu secara gratis, harga dan teman-teman berbagi nasib bungkus gratis. Nah, saya dengar Anda berbagi pendidikan atau sekolah gratis. Betul itu? Betul. Di mana itu? Lokasinya di Batu. Nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya Selamat Pagi Indonesia. SMA Selamat Pagi Indonesia. Oh, ini dia ya. Selamat Pagi Indonesia. Nah, itu beberapa muridnya juga ikut. Selamat murid-muridnya boleh berdiri. Ini beberapa. Alumni, alumni. 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 Ada Pak Guru mungkin? Ada, Kepala Sekolahnya. Oh, Kepala Sekolahnya ada di sini. Sama Ketua Yayasan. Ketua Yayasan, boleh berdiri. Waduh, selamat pagi. Padahal ini acaranya malam ya. Baik. Nah, itu di Batu Malang ini ya, Jawa Timur ya. Jadi siapa yang sekolah di situ? Yang sekolah di sana, kita utamakan anak-anak Yatim Piatu yang tidak mampu. Terus kalau itu sudah yang mendaftar sudah habis, baru kita cari yang yatim. Yang ayahnya atau papanya sudah tidak ada, tapi ibunya masih ada. Itu prioritas kedua. Yang prioritas ketiga, mereka yang ayahnya masih ada, tapi ibunya sudah meninggal. Tapi kalau itu juga sudah masuk semua yang mendaftar, baru ada juga yang ortonya masih lengkap, tetapi ekonomi tidak mampu untuk sekolah. Oke, itu yang masuk kriteria untuk boleh sekolah di Anda secara gratis. Saya, ya. Nah, Anda merasa semua yang Anda lakukan ini karena Anda dijebak oleh Tuhan. Nanti Anda jelaskan ya, kenapa sampai Anda menganggap bahwa ini jebakan Tuhan ya, yang membuat Anda melakukan hal ini. Tapi kita tunggu sejenak karena saya ingin agar kita menyaksikan apa yang Anda lakukan berikut ini. Hidup serba berkecukupan, ternyata tidak membuat seorang Julianto Eka Putra puas. Sukses yang berhasil ia raih di usia muda, mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, sekaligus sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan. Itu sebabnya, pada tahun 2007, ia mendirikan sekolah menengah atas gratis yang diberi nama Selamat Pagi Indonesia. Nama saya Devina Milka Yane, saya berasal dari Jayapura. Saya Sujano, saya berasal dari Lombok. Saya di Kicandra Pandiangan, saya dari Medan. Saya Eliza Diyah Nawangulan, dari Pemalang, Jawa Tengah. Berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, SMA Selamat Pagi Indonesia diperuntukkan bagi anak-anak yatim piatu dan kurang mampu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka bersekolah dan tinggal di asrama yang telah disediakan. Karena itu, Julianto tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga biaya hidup sehari-hari seluruh siswa. Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini memiliki banyak keunikan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara variatif, di mana bisa dilakukan di kelas atau di luar kelas. Para siswa di sini tidak hanya mendapat pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, tetapi juga mendapat pelajaran tentang kewirausahaan serta pendidikan karakter. Itu sebabnya, hampir seluruh siswa yang awalnya pemalu dan minder, kini berubah menjadi anak-anak yang kreatif, berani, dan percaya diri. Dulu Saida itu cenderung menutup diri dari lingkungan, istilahnya juga tidak mau terbuka sama orang, masalah itu dipendam sendiri, pikirannya negatif duluan, suka berkeluh kesal. Tapi di tempat ini, benar-benar kita diajarin yang namanya bersyukur, terus habis itu mengenali diri sendiri, kan dari sisi keperbadian. Jadi kalau kita sudah benar-benar mengenali diri kita sendiri, dan juga kepercayaan diri itu sudah mulai muncul, kita akan bisa melakukan apa-apa. Julianto sendiri memiliki cara unik dalam mendidik para siswa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dengan tujuan agar mereka bisa mandiri, Julianto membekali mereka dengan life skill, yang langsung dipraktekan di Transformer Center, yaitu tempat wisata edukasi dan training center, yang dulu dikenal dengan nama Kampung Kids. Transformer Center yang juga berada di tempat yang sama dengan Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, sepenuhnya dikelola oleh para siswa dan alumni SMA Selamat Pagi Indonesia. Setiap anak mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang harus dikerjakan setiap hari. Melalui Selamat Pagi Indonesia, Julianto telah mengubah hidup anak-anak yang awalnya tidak memiliki masa depan. Ia berharap bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Sebelum Anda bercerita tentang di jebak oleh Tuhan, boleh tahu kehidupan keluarga Anda seperti apa sih? Anda datang dari keluarga yang seperti apa? Kalau orang tua saya dulu, waktu saya masih kecil, tidak kaya sekali tapi cukup lah untuk hidup sehari-hari. Terus saya dengar Anda pada saat sudah bekerja di bank ya? Ya. Tapi masih jualan keripik, keripik tempe, keripik singkong gitu. Kenapa begitu? Karena begini, saya kan punya kebutuhan untuk bisa beli rumah, saya pun juga punya kebutuhan untuk bisa bahagiai orang tua saya, untuk bisa beli mobil, tapi gaji saya terlalu kecil. Nah, kalau orang-orang itu kan selama ini karena memenuhi nasihat yang memang betul bijaksana nasihat itu. Jangan lebih besar pasar daripada tiang. Nah, ibaratnya ini ada sebuah lingkaran kebutuhan saya. Lingkaran pendapatan saya cuma sekecil ini. Kebutuhan saya besar. Nah, kebanyakan orang memotong-motong lingkaran kebutuhan dan keinginannya. Saya berpikir kenapa kok tidak saya besarkan lingkaran pendapatan saya? Pasaknya. Nah, kalau tiangnya besar kan pasaknya jadi ikut besar, Bang. Oh, jadi itu yang membuat Anda berpikirkan saya harus cari uang lebih banyak lagi. Betul. Supaya semua kebutuhan saya yang ini bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Tapi enggak malu jualan keripik singkong, keripik tempe. Anda kan kerja di bank, kalau teman-teman Anda tahu? Wah, rame ribut. Wah, kaget saya. Tapi teman-teman tahu? Iya. Di bagian juga waktu saya mulai jualan madu, saya dipanggil sebagai sales obat, tukang jual obat. Salah semadu, ya? Enggak malu. Awalnya malu banget, Bang. Awalnya enggak enak. Terus juga diolok-olok kan? Kalau saya datang ke masuk kantor gitu, kerja, ya? Minggir-minggir-minggir. Ada konglomerat datang nih. Ada orang kaya datang. Tapi kemudian pada waktu itu saya seperti diingatkan sama Tuhan bahwa kamu itu didoakan baik, kenapa kamu itu kok marah? Kan mereka mengolok-ngolok. Minggir-minggir orang kaya mau datang. Orang kaya mau lewat. Nah, akhirnya berikutnya setelah saya paham itu, saya malah begini, Bang. Minggir-minggir ada orang kaya mau lewat. Amin, Tuhan. Amin. Nah, sekarang cerita kapan persisnya Anda merasa dijebak oleh Tuhan dan kenapa ada kata-kata dijebak oleh Tuhan, ya? Jadi waktu itu saya memberikan motivasi karena kemurahan Tuhan, saya salah satu leader terbesar di perusahaan sosial network marketing yang bernama HDI itu. Bulan Juni tahun 2000, itu saya memberikan motivasi dihadapan 2000 orang. Bang, di sana saya bilang begini, tahun 2010 kita akan dirikan sekolah gratis buat anak-anak yatim, piat yang tidak mampu. Wih, Anda sadar waktu ngomong itu? Enggak, Bang. Ada. Setelah... Sesi saya selesai. Saya kan turun panggung. Ditabraklah beberapa leader-leader dari perusahaan HDI itu. Mereka bilang apa? Kok? Kenapa kamu bikin statement tidak rundingan sama kita? Yang mana? Itu sekolah gratis? Buat anak-anak yatim itu tidak mampu? Lah, saya tunjukkan skrip saya. Nih, lo lihat. Enggak ada tulisan di sini. Oh, enggak ada. Enggak ada, Bang. Lah, kok berani ngomong? Nah, dia bilang, Lah, kok kok ngomong? Lah, ya itu saya enggak tahu. Terus mereka bilang gini, Bang. Kok lain kali kalau mau ngomong dipikir dulu? Saya bilang gini, Eh, kalau aku sempat mikir, kamu kira aku ngomong? Aku enggak bakal ngomong kalau aku sempat mikir. Terus pulang rumah, malam hari di kamar. Kan istri saya siang itu ikut sesi itu. Terus malamnya itu istri saya bilang gini, Ngomong, enggak dipikir. Karena asli suami juga. Coba diulang seneng saya kalau ada suami di marah istri itu, saya seneng sekali. Artinya saya banyak temennya terus-terus. Dia bilang, Ngomong, enggak dipikir. Apa? Nah, tadi itu kamu ngomong sekolah gratis. Sekolah yang bahmu apa? Nah, ya gitu. Guoblok. Betul. Duetnya sopuk, Gombangun. Tapi itu juga dulu istri ada, enggak ini? Ada, ikut di sini. Suruh tidurkan langsung, Enggak boleh. Istri boleh berdiri dulu. Iya. Iya. Itu, mungkin kelihatannya istri memarahin suami, tapi justru membuat Anda sukses itu gara-gara seperti itu. Iya sih, Bang. Betul. Stress, stress. Nah, dia bilang, dia kan bilang, Aku tahu kamu. Kalau kamu sudah ngomong, pasti kamu kejar. Nah, kalau sampai nanti enggak terwujud, bisa gila kamu. Pendapatan kita waktu itu kan masih 20-an juta per bulan, tahun 2000 itu. Terus, duet gambar kareng yang mau dibuat untuk bangun, bangun sekolahan gratis. Nah, terus kenapa Anda bilang Anda dijepak oleh Tuhan itu korelasinya apa ya? Nah, gini kan, Bang. Terus, saya juga ngomong sama teman-teman leader di perusahaan HDI maupun ke istri saya. Kita meyakini bahwa di hidup ini tidak ada yang kebetulan. Setiap perkataan kita, setiap kejadian, saya kalau mau ngomong rambut, nanti Bang Andi marah-marah. Sehalai rambut, saya tidak akan jatuh gitu kan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan jatuh. Nah, kalau sampai botak ini, berarti Tuhan lagi bercanda sama saya ini ya. Dirontokin semua. Kita meyakini tidak ada satupun kebetulan di dunia ini. Termasuk kalimat yang saya katakan. Toh niatnya baik. Jadi ini sebenarnya kepleset gitu ya? Dijebak Tuhan, Bang. Tuhan gerakkan mulut sama lidah saya. Saya kan tidak punya pikiran itu. Di skrip saya juga tidak ada. Jadi itu Anda tidak sadar itu ngomong gitu? Tidak sadar. Keluar begitu saja. Jadi itu Anda anggap dijebak oleh Tuhan? Nah, saya bilang sama para jururuh dan juga istri saya. Seharusnya kalian itu mengasihani saya. Kalau 2010 sekolah itu tidak berdiri. Nah, kalau banyak orang tanya. Hei, mana? Kalau tanya mau bangun sekolahan. Kalian enak jawabnya. Tidak tahu itu koyul kan yang ngomong. Selesai. Aku yang setengah mati. Harusnya kalian itu nyayang-nyayangin aku gitu kan. Bukan yang malah marah-marahin berjamaah begini ke saya gitu. Bagi yang ngomongin semua. Ketika Anda merasa bahwa Tuhan menjebak Anda dengan melesetin omongan Anda, Anda berjanji satu hari nanti kita akan bikin sekolah gratis. Itu kan Anda enggak sadar ya. Ucapkan. Tapi faktanya sekarang Anda kan berhasil mendirikan sekolah gratis tadi. Lalu caranya gimana? Duitnya dari mana? Kok bisa? Jadi waktu itu saya bersyukur sekali karena teman-teman dari leader di HDI itu walaupun memarahi saya, tapi mereka juga mau untuk waktu saya bilang, kamu mau enggak bantu sama-sama? Yaudah, kita menyisikan 5% dari pendapatan tiap bulan itu ke sebuah rekening untuk mengumpulkan dananya. Kemudian di tahun 2003, dananya masih terkumpul sekitar 700 juta. Kemudian pemilik perusahaan HDI, Mr. Peter Cia itu dia orang Singapura, dia tanya saya, kamu serius mau bangun sekolah gratis itu? Ya serius lah. Udah kadung ngomong. Udah kadung ngomong. Kalau kamu serius, kamu cari tanahnya. Jadi, kemurahan Tuhan, kita dibantu untuk membeli tanahnya. Jadi waktu itu tanahnya kita beli 5,3 M, 3,3 hektare luasnya. Tanahnya terbeli di tahun 2003. Nah terus kekurangan dari, untuk operasional sekarang ini, kekurangannya dari yang 5% itu saya juga masih jual diri bang. Emang laku anda? Laku bang! Uang istri aja, istri aja udah gak melihat ada prospek. Jadi ya, kemurahan Tuhan karena saya masih laku untuk sebagai trainer di perusahaan-perusahaan. Nah, banyak perusahaan bilang, di diskon kalau mau manggil kamu sebagai trainer. Saya bilang, kalau mau minta diskon, pelaksanaan harus di Kota Batu. Di tempatnya adik-adik. Nah, dengan begitu kan, di sana mereka kan buka usaha. Buka usaha. Jadi ada juga penginapan, awalnya sederhana sekali. Sekarang kemurahan Tuhan sudah bisa 7 lantai dan ada liftnya apa segala macam. 7 lantai? Ya bang. Bang, adik-adik itu sekarang mereka sudah punya tanah bang, untuk rumah mereka sendiri. Adik-adik itu maksudnya siapa? Tuh! Mereka-mereka alumnus yang sudah lulus, yang baru lulus setahun, dua tahun. Alumnus sudah punya tanah, sudah punya bisnis? Yes. Emang yang diajarin di sekolah ini apa? Lifeskill. Oke. Terampilan hidup? Iya. Jadi, kita mengajarkan bagaimana kita melihat hidup supaya mereka itu bisa mandiri. Nah, kita bentuk karakternya sejak dari kelas 1. Untuk memahami macam-macam mengenai keragaman, bisa memahami orang lain, mengenai etos kerja keras, mengenai bagaimana bisa smart, berjajar dik, dan sebagainya. Terus, yang di depan atau di samping Anda ini, apa ini? Ini sebagian kecil usaha-usaha mereka. Boleh lihat, apa aja ini? Nah, kalau ini, ini pastry, ini di Indonesia belum ada yang bisa bikin. Ini dari, yang ngetop di Eropa dan di Amerika. Soft pastry. Nah, ini adik-adik bisa bikin. Terus siapa yang bikin ini? Nah, yang ngajari, saya punya teman, sebetulnya temannya istri saya, dia salah satu ketua asosiasi Safe Dunia, dia lulusan dari Swiss. Dia bilang, saya nggak bisa bantu sekolahanmu, namanya Saldi. Tapi saya akan kasih resep untuk anak-anak, untuk adik-adik di sini. Dan ini di Indonesia belum ada yang bisa bikin. Parisian pastry, soft pastry. Terus, kok ada foto tiga perempuan muda ini apa? Nah, kita apresiasi, salah satunya ada di sini, kita apresiasi usaha mereka yang memotori, yang ini kan kita apresiasi. Wow, jadi foto mereka ditaruh di sini juga ya. Jadi ada cerita di balik produk ini ya. Saya. Terus ada Coko Banana, ini ada Dila sama Siti yang berperan di sini. Ada di sini juga? Iya. Wow. Terus, banyak sekali ini produknya nih. Ya, termasuk ada saus, Bang. Mereka udah bisa bikin saus sendiri, dan banyak sekali mereka yang mengejar sausnya kita ini. Apa hebatnya? Nah, kalau nggak diinci pun nggak bisa. SPI, sausnya merek SPI juga ya? Iya, padahal itu ada Sharon itu yang memotori di sana. Nah, lagi-lagi. Atau masih ada yang Anda ingin perkenalkan? Ada yang di sini produknya masih ada? Ada juga, KAU, si Bang. Ini didesain sama mereka sendiri juga. Oh, coba. Nantinya untuk Bang Andi juga, satu. Untuk saya? Yang ini, iya. Cuma-cuma untuk Bang Andi juga. Keren, ya. Selamat pagi Indonesia. Ini desain-desainnya. Ini siapa yang bikin ini? Tuh. Desainnya siapa? Ada Vani. Wow, keren-keren ini. Coba berdiri, berdiri. Ya, apa? Iya. Anda hafal ya nama mereka satu-satu ya? Ya, iyalah, Bang. Anaknya sendiri masih ada hafal. Ini ada artinya, Bang. Today is tomorrow. Apa yang kita lakukan hari ini yang menentukan keesokan pagi kita menjadi bagaimana. Jadi, saya bilang ke mereka. Kan mereka tuh waktu datang kan banyak kepahitan, luka batin. Minder sekali, Bang. Awalnya saya tuh juga bingung. Tuhan, gimana caranya? Karena kalau mereka tidak punya kepercayaan diri, kan sulit untuk bisa melakukan sesuatu. Saya juga sering bilang ke mereka, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Jadi, kamu boleh terlahir di keluarga tidak mampu. Kamu boleh terpuru. Tapi, hari ini apa yang kamu lakukan, itu yang akan menentukan masa depanmu besok. Oke, silahkan duduk lagi. Baik. Cerita tentang Kampung Kids ini. Karena ini dijual di Kampung Kids juga ya? Ya, mereka juga punya tempak seperti Kids Hania gitu, tapi ini outdoor semua. Oke. Di mana itu? Di Kampung Kids itu namanya. Awalnya, sebetulnya itu kan di sana hanya sekolah saja. Kemudian, pada waktu Desember 2008, saya waktu mengunjungi ke sana, itu anak-anak angkatan pertama, mereka pada galau. Mereka bingung. Bahkan ada yang bilang, aku ini yatim piatu, setelah lalu saya boleh tidak tinggal di sini? Tidak bisa. Terus mereka, dia bilang, saya mau kemana? Saya bingung. Saya ini yatim piatu. Nah, disitulah saya bertanya ke beberapa anak, ternyata hampir semuanya sama. Dan malam itu saya merasa, di hati saya itu kayak diremes-remes, ada beban yang enggak enak semua gitu. Nah, singkat cerita, setelah pergumulan beberapa bulan, akhirnya saya putuskan pada waktu meeting tengah tahun 2009, saya bilang ke semua direktur saya di perusahaan saya bahwa saya mulai 2010 akan tidak lagi ngurusi bisnis. dan juga saya pamitan ke leader-leader di HDI, saya tidak akan lagi terjun di bisnis. Mereka tanya, Goyul mau kemana? Saya akan temani anak-anak. Dari sejak Januari 2010, saya akan full time menemani mereka bagaimana untuk masa depannya. Nah, sejak itu, 2010 saya mulai full time bang. Jadi, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Nah, disanalah kemudian, saya mencoba untuk berpikir apa yang bisa dilakukan supaya mereka punya usahanya. Dan karena kemurahan Tuhan, dua tahun lalu PT-nya mereka sudah berdiri bang. Mereka yang jadi komisaris ya mereka, direkturnya ya mereka sendiri, uang mereka kelola sendiri, dan pendapatannya kemurahan Tuhan cukup besar, sehingga mereka juga sudah mulai bisa beli tanah untuk rumah mereka sendiri. yang membuat saya sangat-sangat merasa tidak sia-sia selama tujuh tahun saya full time di sana. Mereka itu mengisikan pendapatannya 10% tiap bulan. Untuk? Nah, jadi mereka bilang, saya kepingin niru yang dilakukan Goyul. Saya ingin bantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, tadi, apa namanya, mereka itu setahun berbagi dua kali. yang sekali selalu menjelang Idul Fitri, Idul Fitri terakhir kemarin, mereka berhasil membuat 300 bingkisan untuk keluarga tidak mampu, dan masing-masing nilainya 350 ribu per bingkisan itu. Yang saya salut, saya bilang ke mereka, ke adik-adik ini, saya mengaku saya kalah. Saya berbagi setelah saya lebih. Tapi kalian menguasai ilmu yang sulit dikuasai di kehidupan ini. Apa itu? Kalian berbagi di saat kalian sendiri masih membutuhkan. Saya mengunjungi ke rumah beberapa anak. Saya pernah mengunjungi rumahnya Sharon, mengunjungi rumahnya Saida, mengunjungi rumahnya Fani. Saya waktu itu mengunjungi rumah mereka. Mereka, orang tuanya 95% masih belum punya rumah sendiri. Masih ada yang dipinjemi saudara, ada yang dipinjemi orang lain. Dan tanahnya itu, lantainya masih tanah. Dindingnya itu masih bambu, Pak. Tapi mereka bisa punya hati, mereka sisikan. Pertama awalnya mereka ngomong 5%, terus ya sudah, terserah itu uang kamu. Tapi enggak sampai seminggu, mereka kembali ke saya bilang, enggak jadi 5%. Kenapa? Terlalu sedikit katanya. Boleh enggak 10%? Silahkan. Nah, setahun dua kali mereka berbagi. Yang kedua, kalau ulang tahun usahanya mereka, tanggal 23 Januari, itu mereka mengundang panti asuhan lima agama. Di sana dipestakan dari pagi. Sampai malam, malamnya mereka bawakan tas baru, sepatu baru. Dan setiap tahun, kalau saya melihat itu, saya merasa tidak sia-sia saya 7 tahun ini full time menemani mereka di sekolah ini. Tarik nafas dulu. Jadi mau nangis juga nih kita. Baik, tetapi itu hasil yang Anda petik ya. Setelah sekian lama, walaupun Anda merasa dijepak oleh Tuhan, tapi bagaimana sih rasanya berbagi itu? Mungkin banyak orang belum merasakan apa yang Anda rasakan. Apa kebahagiaan yang Anda dapatkan? Jelasnya bagaimana ya Bang? Enak sekali, senang kalau melihat saat mereka bisa menyekolahkan adik-adiknya. Karena adik-adiknya mereka terancam tidak bisa sekolah Bang. Karena orang tuanya tidak mampu. Mereka bisa menyekolahkan adiknya kembali. Terus mereka, seperti Dila, bisa ngajak liburan orang tuanya ke Bali. Sewa mobil. Wih, itu rasanya buat saya sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah bayangkan. Olfa datangkan orang tuanya dari Sulawesi. Dia ajak liburan selama seminggu. Dia naikkan pesawat, apa segala macam. Bahkan, mereka saat ini punya target, punya impian. Mereka juga ingin ngajak keluarganya untuk bisa minimal ke Singapur. Jadi, saya bilang, Dit, saya dukung targetmu. Mereka sekarang lagi nabung untuk bisa juga. Karena mereka bilang, jangan cuma saya yang bisa senang. Saya pun juga ingin ngajak keluarga saya senang. Keluarga saya sendiri ya. Baik. Khojul, terima kasih. Dan kini saatnya kita berbagi buku ya. Dan buku yang dibagikan adalah buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Saya lihat ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, ini buku tentang semangat untuk sukses ya. Selamat tidak berdosa, lakukan. Itu yang saya pegang dari kesil. Selamat tidak berdosa. Selamat tidak berdosa, lakukan. Ada 250 penonton yang sudah di-stempel. Boleh angkat tangan? Iya. Semuanya akan dapat buku ini. Baik. Bagi Anda yang tangannya tidak di-stempel, Anda juga akan mendapatkan salah satu dari empat buku ini. Beserta masing-masing DVD-nya. Dan ini akan dibagikan untuk Anda. Ya. Ya, itu tadi cerita mengenai apa yang dilakukan oleh tiga narasumber kita. Semoga apa yang dilakukan menginspirasi Anda, menggerakkan hati Anda untuk melakukan hal yang sama, yaitu berbagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.